Selamat datang di Belanja Indonesia Channel Sekarang kita akan membahas tentang name tag Tampilannya seperti ini Bagi teman-teman yang mau silahkan nanti Cara mendownloadnya saya akan ilustrasikan di durasi ke 3 menit Kita langsung saja pada tutorialnya Oke, langkah pertama disini teman-teman kita buat dulu Di Adobe Illustrator menggunakan ukuran Sentimeter atau milimeter ya Supaya lebih mudah Kita file, kita masuk ke dokumen setup Disini di adbot kita ganti satuannya menjadi milimeter Tinggal tekan ok saja dulu Setelah itu teman-teman nanti adbotnya yang dibuat ya Disini tinggal di drag saja Kita akan melakukan 55mm ke 85mm Oke, seperti itu Teman-teman disini konsepnya Kita akan melakukan membuat desain Menggunakan kotak dan sudut miring ya Menggunakan line segment tool Kita klik dulu Untuk bagian kotaknya Teman-teman seperti ini Kita klik saja Setelah itu kita gunakan line segment tool ya Disini kita untuk bagian garisnya Dipertemukan di antara dua sudut ya Itu sudut bagian kiri bawah dan sudut bagian kanan atas Oke, seperti ini Ini akan kita gunakan nanti untuk membuat polanya ya Seperti itu Seperti biasa Jangan lupa sebelum kita membuat atau mendesain Kita harus di duplikat dulu ya Teman-teman untuk bahannya Mana tahu kita memerlukan nanti Di bagian-bagian yang selanjutnya Seperti itu Oke, kita paskan dulu ya Supaya nanti polanya juga tidak berubah Oke Yang ini kita duplikat dulu Seleksi dulu semuanya Gunakan tombol disini ada move tool Lalu kita drag ke samping kiri Oke, ini untuk bahan-bahannya saja ya Sebentar, ada yang tertinggal Kita ulangi Seleksi semuanya Lalu tekan alt dan didrag ke sebelah kiri Oke Setelah itu Teman-teman kita Buat dulu polanya yang ini Kita duplikat ya Caranya teman-teman Di sebelah kanan didrag Seperti itu Terus tekan alt Ya Sebentar Sebentar, mohon maaf Kita copy paste ya Ctrl C, Ctrl F Oke Lalu kita didrag ke sebelah kanan Ya, seperti ini Boleh dikira-kira saja Untuk mendapatkan file Silahkan klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman akan dibawa Kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya paling bawah Ketika diklik Nanti akan langsung dibawa ke Google Drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu dengan dibaca ketentuan Dalam pemakaiannya Terima kasih Ya, nanti ini akan digunakan Untuk teks Oke Setelah itu Teman-teman Di bagian ini sudah ada Tekan D saja ya Supaya kelihatan Lalu Kita Turunkan ke bawah Di sini untuk Bagian bawahnya Kita buat juga Seperti itu Dan Untuk bagian atasnya juga sama Kita drag juga Teman-teman Di sini Kita dibuat polanya Aja dulu ya Nanti Supaya Lebih mudah Untuk membuat layoutnya Kita akan menggunakan Menggunakan Shape Builder ya Yang ini Kita buat lingkaran Untuk kotonya Nanti ya Teman-teman Kita Pertebal Untuk kotlinenya Seperti itu Nanti Ketebalannya Bisa disesuaikan Oke Kalau sudah Oke Sekarang kita Buat polanya Teman-teman Di sini Untuk membuat pola Kita Yang lingkaran Dan persegi Maaf Maksudnya Lingkaran dan garis miring Kita duplikat dulu ya Oke Dan kita Hilangkan Sama Ini juga kita hilangkan Ya Seperti ini Dan kita Seleksi Semuanya Lalu gunakan Shape Builder Di sini ada Shape Builder Tinggal kita tarik-tarik saja Ingat Di bagian Fillnya ini Untuk diisi ya Karena nanti ketika Diklik Itu Akan menjadi Mengisi warna ya Kita coba Bagian yang Ini saja Ini Satu Dua Tiga Seperti itu Terus Kita gunakan Warna yang lebih muda Ya mungkin yang ini ya Oke Oke Sebentar Ini harusnya Yang ini Kebalik ya Ini yang hijau Terus Yang ini juga Sama Yang kita isi aja Dulu Nanti kita Setting Untuk Warna lainnya Oke Kita rapihkan Kita buang Untuk Outlandnya Yang Keluar dari Frame Tinggal di Seleksi saja Seperti itu Oke Setelah itu Teman-teman Di bagian yang ini Kita ubah menjadi Warna hijau Ini juga sama Warna hijau Hanya Untuk warna hijaunya Kita masuk Di Sini ya Ada Appearance Lalu Kita Gunakan Untuk Opposite Kita kurangi saja Oke Seperti itu Dan Yang bagian atas Ini juga sama Kita kurangi Sekitar 14 Sampai 20% Oke Disini Outlandnya Masih ada Teman-teman Kita hilangkan Saja dulu Untuk Outlandnya Ya Seperti itu Dan selanjutnya Kita buat Lingkarannya Ya Yang ini Lingkaran Yang tadi Ini akan digunakan Untuk Prem Prem Photo Kita Ini masih Outland dan Fill Kita ubah Dua-duanya Menjadi Fill Caranya Object Lalu ada Expand Klik disini Ada Fill Dan Stroke Oke Seperti itu Ini Menjadi Dua Kita Ungroup dulu Ini menjadi Warna putih Untuk Prem Dan ini Masih Oh Ya Sudah Berarti Ini Untuk Warna putih Dan ini Sudah Menjadi Fill Seperti itu Untuk Bagian Yang Lingkaran Yang ini Kita Naikkan Ke Atas Teman-teman Ctrl Shift Kurung Kurawal Kanan Oke Dan Kita drag Kesebelah Kiri Seperti itu Oke Kalau Sudah Seperti Ini Nanti Disleksi Saja Keduanya Untuk Garis-garisnya Seperti itu Lalu Diklik Pada Lingkaran Yang kita Buat Tadi Jadi Ada Tiga Seperti itu Lalu Pilih Disini Ada Pathfinder Terus Dipilih Disini Ada Divide Tinggal Dipilih Saja Klik Oke Setelah Itu Tinggal Kita Ungroup Oke Sekarang Tinggal Kita Ambil Warnanya Saja Kita Ambil Swatch Disini Untuk Filnya Warna Hijau Atau Warna Hijau Yang ini Juga Bisa Ini Warna Hijau Dan Bagian Yang Keduanya Lagi Warna Hijau Muda Seperti Itu Ini Untuk Bagian Yang Pertama Kita Simpan Dulu Ya Di Ketengah Kan Oke Kita Group Untuk Sementara Kita Tinggalkan Dulu Sekarang Kita Buat Bagian Yang Untuk Bagian Yang Menggunakan Nama Saja Disini Teman Teman Caranya Lebih Mudah Kita Masuk Di Ad Bot Lalu Kita Drag Ke Bagian Bawah Itu Langsung Terduplikasi Untuk Desain Jadi Ini Ad Bot Yang Kedua Yang Ini Kita Naikkan Saja Ke Atas Mana Tau Kita Memerlukannya Lagi Sekarang Kita Tambahkan Untuk Bagian Karena Disini Hanya Menggunakan Nama Dan ID Jadi Kita Akan Gunakan Rectangle Ambil Warnanya Yaitu Warna Hijau Oke Seperti Itu Dan Fill Kita Isi Menjadi Warna Putih Ya Selanjutnya Kita Drag Ke Bawah Nanti Kita Akan Di Isi Dengan ID Dan Logo Seperti Itu Sebentar Oke Ini Untuk Bagian Nama Dan Selanjutnya Kita Isi Lagi Untuk Bagian Belakang Oke Untuk Bagian Belakang Kita Juga Akan Gunakan Hal Yang Sama Seperti Yang Tadi Kita Isi Saja Disini Yang Tadi Di Ad Bot Berarti Kita Duplikat Saja Kita Buang Bagian Prime Untuk Tulisannya Yang Ini Kita Gabung Dulu Sementara Semuanya Gunakan File Yang Tadi Yaitu Yang Di Sebelah Kanan Ini Kita Di Drag Dulu Sama Menekan Shift Dan Alt Ini Menjadi Tur Duplikasi Sekarang Kita Sudah Disimpan Untuk Sedangannya Sekarang Kita Simpan Saja Di Bagian Sini Ada Sekitar Tiga Bagian Ya Teman Teman Di Satu Dua Tiga Ini Nanti Bisa Diatur Atur Saja Untuk Persentase Pembagian Oke Kita Rapihkan Dulu Ini Agak Bawah Ini Agak Ke Kanan Sedikit Kalau Sudah Seleksi Semuanya Nah Disini Ada Divide Seperti Itu Bagian Yang Ini Warna Kita Ungroup Dulu Bagian Yang Atas Masih Warna Hijau Bagian Yang Tengah Kita Beri Warna Ini Warna Hijau Juga Ini Warna Hijau Hanya Kita Bisa Digunakan Airdropper Jadi Warnanya Berbeda Ini Untuk Bagian Pertama Untuk Di Bagian Belakang Dan Sekarang Kita Buat Lagi Teman Teman Seperti Hal Yang Sama Bisa Menggunakan Adbot Yang Tadi Tinggal Kita Duplikat Saja Bagian Yang Ini Bagian Yang Paling Atas Kita Copy Ctrl C Ctrl F Oke Drier Bisa Dilihat Ini Ada Di Bagian Atas Kita Naikkan Ctrl Shift Kurung Kurawal Atau Kita Naikkan Di Drag Disini Juga Bisa Teman Teman Kalau Sudah Kita Hilangkan Dulu Seleksi Dulu Semuanya Seperti Itu Lalu Kita Merger Setelah Di Merger Kita Munculkan Kembali Bagian Path Yang Atas Yang Tadi Bagian Yang Ini Kita Akan Buat Seperti Prime Kiri Kanan Oke Caranya Teman Teman Kita Duplikat Saja Ctrl C Ctrl F Seperti Itu Lalu Kita Beri Warna Kita Boleh Ngambil Di Airdropper Yang Ini Lalu Kita Drag Sebentar Kita Drag Turunkan Ke Bawah Ctrl Kurung Kurawal Kiri Oke Satu Yang Tengahnya Kita Boleh Diberi Warna Putih Setelah Itu Bagian Yang Hijau Yang Ini Kita Berikan Style Style Drop Shadow Efek Ada Style Drop Shadow Lalu Preview Disini Bisa Dilihat Teman Teman Untuk Drop Shadow Kita Bisa Atur Supaya Lebih Mendekat Oke Seperti Itu Untuk Blurnya Dikira Kira Kira Saja Oke Kalau Sudah Bisa Ditekan Oke Hanya Di Drop Shadow Sendiri Ini Ada Di Luar Nanti Kita Bisa Di Clipping Mesh Atau Di Crop Kalau Di Illustrator 2018 Oke Kita Clipping Mesh Aja Nanti Supaya Lebih Cepat Kita Seleksi Keduanya Yang Ini Lalu Kita Drag Ke Bawah Dengan Alt Oke Kita Group Lalu Kita Rotasikan Seperti Ini Mengacu Ke Adboard Di Align Pilih Rata Kanan Sebentar Pilih Rata Kanan Dan Pilih Rata Bawah Seperti Itu Oke Bagian Yang Ini Kita Bisa Naikkan Sedikit Tentu Dengan Menekan Tombol Sip Supaya Tidak Berubah Proporsinya Sebentar Yang Juga Sama Nanti Bisa Disesuaikan Untuk Bagian Yang Tengah Ini Karena Nanti Kertas Putih Kita Gunakan Warna Sedikit Abu Saja Seperti Itu Tekan Oke Sebentar Sepertinya Terlalu Abu Abu Iya Oke Seperti Itu Selanjutnya Kita akan Clipping Mask Drop Shadow Caranya Kita Ctrl C Ctrl V Dulu Pertama Dan Yang Kedua Yang Pertama Kita Naikkan Ke Atas Teman Teman Ctrl Sip Kurung Kurawa Kanan Seperti Itu Bisa Dilihat Disini Sudah Di Bagian Atas Kita Hilangkan Dulu Bagian Bawah Kita Seleksi Dan Di Group Oke Setelah Di Group Kita Munculkan Kembali Yang Bagian Atas Tadi Seleksi Keduanya Klik Kanan Ada Mac Clipping Mask Oke Ini Jadi Blurnya Sudah Tidak Keluar Dari Frame Oke Ini Untuk Bagian Depan Maksud Saya Untuk Bagian Layout Sudah Jadi Tinggal Kita Masukkan Untuk Bagian Text Kita Masukkan Untuk Sebelum Keteks Logo Dan Barcode Jadi Cara Masukkannya Teman Teman Tinggal Ditarik Saja Seperti Ini Nanti Teman Teman Bisa Di Perkecil Di Bagian Atas Ini Bisa Dikasih Logo Juga Bisa Dan Disini Saya Sudah Siapkan Untuk Merapikannya Supaya Tak Begitu Lama Tutorial Ini Saya Sudah Siapkan Bagian Deskripsinya Bisa Dilihat Disini Teman Teman Untuk Membuat Text Nya Juga Kita Tinggal Menggunakan Text Tool Saja Disini Tipe Tool Tinggal Dirapihkan Semuanya Sama Sajalah Untuk Menggunakan Text Tool Apakah Dari Itu Tidak Mengurangi Rasa Hormat Mohon Maaf Untuk Deskripsi Icon Dan Logonya Tinggal Dimasukkan Saja Seperti Itu Supaya Video Ini Tidak Terlalu Lama Ini Tinggal Kita Rapihkan Teman Teman Ini Agar Di Tengah Dan Untuk Nama Dan Number Kita Simpan Di Atas Oke Untuk Disini Adalah Jabatannya Ya Pond Bebas Disini Saya Menggunakan Redo Kawan Untuk Name Company Sedangkan Untuk Your Name Saya Menggunakan Arial Teman Teman Bebas Menggunakan Calibri Boleh Nanti Proporsionalnya Tinggal Disamakan Saja Untuk Di Bagian Belakang Ada Logo Juga Ada Barcode Ini Barcode Perusahaan Atau Barcode Dari ID Karyawan Atau ID Teman Teman Sendiri Selanjutnya Ini Ada Dua Tipe Teman Tipe Yang Saya Siapkan Yang Belakang Itu Dengan Background Putih Sedangkan Yang Satunya Belakang Background Tiga Warna Seperti Itu Oke Dan Yang Terakhir Tinggal Bagaimana Cara Memasukkan Untuk Foto Temannya Disini Saya Contohkan Hanya Untuk Apatarnya Saja Kita Perkecil Saja Dulu Disini Kita Masukkan Transform Tanda Kuncinya Dihidupkan Kita Masukkan Sepuluh Saja Oke Caranya Kita Simpan Di Bagian Prime Tentu Dengan Menekan Control Maaf Maksudnya Shift Dan Alt Kita Turunkan Dulu Ke Bawah Bisa Dilihat Teman Teman Disini Untuk Porsinya Yang Ini Kita Ungroup Di Bagian Yang Putih Ini Kita Gunakan Untuk Clipping Mask Jadi Kita Seleksi Warna Putih Dan Apatarnya Oke Seperti Ini Simpan Warna Putih Di Atas Kita Hilangkan Dulu Fill Outline Kita Kasih Warna Hitam Oke Kita Tarik Disini Disimpan Saja Teman Teman Disesuaikan Untuk Nanti Fotonya Karena Ini Presis Segi 4 Ya Maksudnya Sama Kiri Kanan Seperti Itu Seperti Segi 4 Lingkarannya Jadi Jangan Terlalu Memanjang Untuk Fotonya Supaya Terlihat Bagus Kalau Sudah Nanti Teman Teman Kalau Sudah Kira Kira Di Tengah Kalau Belum Terasa Di Tengah Teman Tuan Bisa Menggunakan Line Dengan Selection Atau Object Key Kita Coba Disini Dipilih Terus Di Bagian Pilihannya Object Key Lalu Pilih Tengah Oke Seperti Itu Klik Kanan Lalu Clipping Mesh Iya Kira Kira Seperti Ini Teman Teman Untuk Membuatnya Untuk Bagian Bagiannya Ini Bisa Diturunkan Ke Bawah Atau Frame Yang Hijau Di Belakangnya Bisa Kita Naikkan Ke Atas Dengan Control Sip Kurung Perawal Kanan Seperti Itu Oke Teman Teman Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Mohon Maaf Bila Tutorial Ini Tidak Lengkap Atau Ada Yang Terlewat Atau Ada Bagian Yang Tidak Tersampaikan Kekurangannya Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Semoga Bermanfaat Bagi Yang Mau Silahkan Pakai Templatenya Tentu Dengan Membaca Ketentuan Untuk Penggunaannya Terima Kasih Salam Belajar Nesia Channel